Dengan semangat keberlanjutan lingkungan hidup, karena itu efeknya bukan hanya ekonomis, tapi juga ekologis. Ini yang kita ingin targetkan sama. Seperti yang kita tahu, Sirkuit Mandalika telah sukses menggelar event kejurnal drug buy pada 18-19 Juni kemarin. Nah, usai merasakan sensasi mengaspal di Sirkuit Mandalika, para pembalap drug buy kabarnya berharap ke jurnal drug buy ini nantinya rutin digelar di sana. Harapan para pembalap itu pun kabarnya akan dibahas lebih lanjut oleh pengelola. Besar kemungkinan ini akan menjadi agenda rutin, pasalnya Sirkuit Mandalika memang harus sering digunakan untuk mendapatkan kualitas permukaan aspal yang lebih bagus lagi. Seakan tak mau kalah dengan Sirkuit Mandalika, Sirkuit Formula E di Ancal ternyata juga berpeluang menggelar event balapan rutin. Polda Metro Jaya mengungkapkan peluang meminjam sirkuit tersebut untuk dipakai, menggelar street race. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjanpol Mohamad Fadil, ketika membuka street race di Meikarta, Bekasi. Dia menilai Sirkuit Ancal punya posisi strategis bagi pembalap Jakarta. Kami berencana menggelar street race secara kontinu dan berkelanjutan sehingga bisa menjadi wadah bagi para pembalap liar untuk bisa menuangkan hobi mereka. Kata Kapolda dikutip dari Antara. Di BSD ada lokasi, di Bekasi ada Meikarta, di Jakarta ada Ancal. Mudah-mudahan nanti mimpi saya yang di Ancal yang kemarin Formula E bisa juga dipakai untuk street race. Lanjut dia. Untuk balapan di sirkuit Formula E Ancal, Kapolda menyebut bukan hanya balapan drag race yang akan digelar. Ditunjang oleh kelengkapan fasilitas dan faktor keamanan, balapan road race juga bisa dihelat di sana. Mudah-mudahan Jakpro mendengarkan ini dan juga disetujui oleh pemerintah daerah provinsi. Harapan Mas Rifat bersama ini tentunya bukan hanya drag race, tapi juga ada road race. Karena saya lihat lumayan itu kalau lintasan yang ada di Formula E kemarin bisa dipakai. Katanya. Dia berharap gagasan tersebut bisa terwujud sehingga generasi muda, pecinta motor balap ini, dapat berkompetisi secara lebih profesional lagi. Sebagai informasi, sirkuit Formula E Jakarta tak kalah megah dengan sirkuit Mandalika. Bahkan, masyarakat Indonesia sempat dibuat takjub dengan kemegahan Jakarta Aprik Internasional sirkuit yang dibangun secara kilat. Kemegahan sirkuit tersebut mampu membius para penonton untuk datang menyaksikan balapan bersejarah bagi Indonesia. Kekaguman terhadap Jakarta Aprik Internasional sirkuit cukup wajar. Sirkuit ini dibangun secara kilat dari nol dan rampung tak sampai dua bulan. Bagus, ini artinya untuk masa depan. Kedepannya akan menjadi contoh yang baik untuk penyelenggaraan. Kata seorang penonton Formula E, Daud. Daud bahkan membandingkan dengan pembangunan sirkuit Mandalika yang digunakan pada MotoGP 2022 dengan Formula E. Menurut Daud, ini menjadi bukti kemampuan orang-orang Indonesia. Semoga kedepannya sirkuit ini dapat membuat Indonesia lebih dikenal lagi di dunia. Hmm, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!